Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala hawla wa ala quwata illa billahi al-alil azim Wa lallahu ta'ala fi kitabil karim A'udzubillahimna syaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kutiba'alikumusiam Kama kutiba'al ladina minkumlikum La'allakum tatakun Amma ba'du Para pemirsa yang saya muliakan Di bulan suci Ramadan ini Mari kita bersama-sama Melaksanakan ibadah puasa Dengan khusu dan khidmat Dengan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan ibadah yang lain Karena sesungguhnya Di bulan suci Ramadan ini Banyak peristiwa-peristiwa penting Yang terjadi di bulan suci Ramadan Apa itu diantaranya adalah Turunya Al-Quran Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita Sebagai seorang muslim Kesuai Apa yang Difirmankan oleh Allah SWT Sebagai petunjuk bagi manusia Petunjuk hidup bagi manusia Bagaimana kita Melaksanakan kehidupan ini Kehidupan bersama keluarga Kehidupan bersama lingkungan Kehidupan bersama tetangga Dan lain sebagainya Di samping sebagai petunjuk bagi manusia Juga Al-Quran adalah Merupakan kitab Yang membedakan Antara kebenaran Dan kebatilan Hudal lin nasi Wabayyinatim minal huda Wal furqon Itu jelas di dalam Al-Quran Jadi mana Hal-hal yang benar Dan mana hal-hal yang batil Semuanya tercantum Dijelaskan Diterangkan di dalam Al-Quran Oleh karena itu Kita sebagai umat Islam Maka dengan berpedoman Dengan Al-Quran Maka hidup kita Akan mendapatkan Petunjuk Dan hidup kita Tidak akan tersesat Tentu kalau kita mendapatkan petunjuk Kita juga akan mendapatkan Kebahagiaan dan kemuliaan Dari Allah SWT Terus peristiwa apa lagi Yang terjadi Di bulan Suci Ramadan Peristiwa yang Istimewa lagi adalah Dimana di bulan Suci Ramadan Ini adalah Turunya Laylatul Qadar Di dalam firman Allah juga dijelaskan Inna an'zalna'hu fi laylatul Qadri Wa ma'adroka ma'adroka ma'laylatul Qadri Laylatul Qadri khairum min alfi syahrin Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Ti'idni rabbihim min kul amr Salamun hiya hatta ma'adroka ma'adroka ma'laylatul Qadri Allah mengatakan Dimana malam itu Satu malam itu adalah Lebih baik Daripada Seribu bulan Laylatul Qadri khairum min alfi syahrin Satu malam Lebih baik Dibanding dengan Seribu bulan Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Karena di malam Laylatul Qadri itu Malaikat Dari langit turun Ke bumi Untuk menebarkan Rahmat Untuk menyampaikan rahmat Allah SWT Kepada Umat manusia Warruhu fiha Bi'idni rabbihim min kul amr Sambil mengucapkan salam sampai fajar, sampai pagi Ini adalah merupakan malam yang sangat luar biasa Kemudian Laylatul Qadr itu kapan sih turunya? Turunya di bulan Ramadan, di tanggal berapa? Itu adalah merupakan rahasia Allah Turunya Laylatul Qadr adalah merupakan rahasia Allah Kenapa Allah merahasiakan? Ini dalam rangka juga memotivasi kepada umat Islam Supaya setiap malam selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah Ibadah kiyamu Laylatul Qadr Itu sudah ditentukan pada tanggal berapa-tanggal berapanya Maka tentu manusia atau umat Islam bersungguh-sungguh dalam ibadahnya Dalam melaksanakan kiyamu Laylnya Tentu hanya pada waktu malam yang sudah ditentukan itu Nah oleh karena turunya Laylatul Qadr itu rahasia Allah Maka kita setiap malam melaksanakan yamu Laylatul Qadr tersebut Nah karena itu mari di bulan suci Ramadan ini Dengan banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting Mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tersebut Sekian dari saya Kurang binya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh